Ibu Yanti Lalu kemudian Karena kau tak ngasih nafkah Jangan kau jumpai anakku Jangan kau nikahkan dia Itu tak betul Masalah dia gak ngasih nafkah Itu hukuman Itu dosa dia sama Allah Tapi perwalian dia Tidak gugur Ibu Yanti cukup hubungi keluarganya Atau buat pengumuman Ini anak mau nikah Nama bapak si Anu Kalau dapat Walinya enam Wali anak ibu ini enam Pertama ayahnya Kedua kakeknya Ayah si ayahnya tadi Ketiga Abangnya Tapi gak ada Karena udah tiga bulan Suami ibu langsung hilang Berarti tak ada abangnya Tak ada adiknya Maksudnya abang yang dari ayah Lalu kemudian Suami ibu ini Kan punya abang Punya kakak Laki-laki Atau adik laki-lakinya Gak ada semuanya Ibu Yanti Maka yang menjadi wali anak ibu Fa sultanu waliun man la waliya laha Sultan menjadi wali bagi Yang tak ada walinya Sultan itu zaman dulu penguasa Sekarang di internet-internet ini Sultan rupanya orang kaya Fa sultanu waliun man la waliya laha Sultan jadi wali bagi orang yang tak punya wali Sultan disitu Maksudnya Adalah Sultan 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 Syarif Qasim Kalau di Riau Sekarang kita tak ada sultan Maka Pak Kua Ibu Yanti Daftarkan ke kantor Kua Nanti Sebutkan walinya tak ada semua Kata Pak Kua Saya bertindak sebagai wali Saya nikahkan engkau Dengan si Fulanah binti Fulan Dengan mahar Sebentuk cincin emas Tunai Sah Begitu Bu Yanti Selamat menikmati Selamat menikmati